Intro 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 Hi guys welcome back to my channel Halo, I'm Rita Wang. So anyway, how are you? I hope you guys stay safe and healthy ya. Jadi di video kali ini, aku mau bikin nasi kuning nih, dengan cara yang simple, praktis, dan jatuh banget nih buat anak kos. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru mampir ke channel aku, hi, kenalin, nama aku Rita, dan aku upload video tentang ide masakan di live ide bisnis di Bikon History. So buat kamu yang suka dengan konten seperti itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram, atritawang1andeskarya guys. Oke guys, jadi seperti biasa, aku akan kasih tau dulu bahan-bahannya apa aja ya. Jadi, yang pertama itu ada beras, tentunya. Ini aku pake satu setengah cup. Nah, habis itu disini ada beberapa bumbu, salah satunya aku pake bumbu racik, ini adalah bumbu instannya, terus disini ada serai, aku pake secukupnya aja, terus ada daun jeruk, terus ada bawang putih, bawang merah, sama ada santan cair. Nah, nanti itu juga aku pake air secukupnya. Nah, ya jadi itu bahan-bahannya, dan sebenernya itu harusnya ada daun salam ya guys, cuman aku lagi gak ada daun salamnya, tapi jadi ya, ya sudah lah ya, gitu kan. Yaudah, jadi itu bahan-bahannya, dan langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oke guys, jadi untuk langkah pertamanya, ini aku mau tumis seluruh bahan-bahannya, jadi ada bawang merah, bawang putih, serai, sama daun jeruknya. Terus ini aku pake pancituk in one. Langsung aja aku masukin semuanya. Ditumis sampai harum. Selamat menikmati. Setelah itu, ini sudah harum ya guys. Ini masukin gerasnya, sudah aku cuci. Ini pancinya aku matiin dulu, supaya gak bosan. Masukin satu setengah sendok makan, bumbu raci. Aku masukin satu setengah sendok makan aja ya guys. Kemudian, ini aku mau masukin santan cairnya. Setelah itu, ini aku mau masukin air secukupnya. Jadi seperti biasa ya, kayak kita mau bikin nasi. Terus ini aku mau aduk-aduk dulu, biar merata ya. Sila. » selamat menikmati nah seperti ini ya terus ini aku ratain oke setelah itu ini aku nyalakan ini kalau kalian misalnya merasa kurang kuning kalian bisa tambahin dengan kunir ya aku punya kalian bisa tes rasa juga sebenarnya kalau pakai bumbu racik ini sih sudah asin ada rasanya gitu loh disini aku tutup ya jadi ini aku tunggu sampai dia benar-benar jadi nasi kuning oke guys jadi ini aku mau ngecek nasinya udah jadi atau belum sering-sering untuk dicek ya nah ini masih belum jadi ini aku tunggu lagi sampai dia benar-benar matang oke guys jadi ini aku mau lihat hasilnya sepertinya ini sudah matang jadi aku matiin dulu terus bentuknya seperti ini wah ini baunya kecium banget ya nah ini aku mau aduk-aduk dulu terus mau aku resting biar nanti kita tambah nge-set nanti aku resting kurang lebih sekitar 15 menitan lah ya nah hasilnya seperti ini ya guys jadi ini aku tunggu 15 menit baru nanti aku resting oke pertama-tama aku sudah letakkan nasi kuning ya di tengah-tengah terus next aku mau beri buncisnya ini aku bebas ya mau taruh di sami-sabinya kemudian ini terus next telur telur ini nanti aku mau kasih di atasnya masih kuning sama di bawah sini selamat menikmati nah ini aku taruh di atasnya kasihnya sedikit aja ya guys ini kayak buat pemanis aja selanjutnya ini sampel kurang ketangnya selamat menikmati selamat menikmati lalu ini aku mau beri ayamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini yang terakhir sambelnya nah sambelnya itu aku mau kasih di sekitar sini aja ini sambelnya satu sambel aja gak usah banyak-banyak nah tadaa udah jadi oke guys jadi ini kalian bisa lihat ya ini adalah final looknya dan kalian bisa lihat ya ini cantik banget dan ini tentunya enak banget ya jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan harapannya sih kalian bisa mempraktekan resep ini di rumah nah ya guys ini kalau kalian mau tambahin topping-topping misalnya kayak krokedel atau sambel goreng ati impela atau mie itu bisa banget jadi ya kalian bisa kreasikan sesuai dengan apa yang kalian suka so ya guys that's all for today thank you for watching dan kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like share subscribe nyalakan loncengnya dan juga jangan lupa to follow aku di instagram at ritawang1andeskorea guys disana kalian bisa kasih ide nih next video mau ngapain so ya guys that's all for today mohon maaf bila ada salah kata and I see you in my next video bye-bye bye